Intro Sulitnya masyarakat patuhi anjuran protokoler kesehatan dari pemerintah dalam mematuhi semua anjuran dan melihat fenomena yang terjadi bahwa masyarakat masih susah diajak untuk tidak keluar dari rumah karena ada korelasi positif dan negatif antara tingkat disiplin masyarakat dengan efektifnya pemutusan mata rantai penyebaran virus corona di masyarakat Berikut pendapat dari seorang dokter ilmu sosial dan juga dosen EPKIP Universitas Palangkaraya Tanggapan saya mengenai tingkat kepatuhan masyarakat yang masih belum terlihat baik dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena berbagai macam faktor yang ada terjadi karena kayaknya ya sampai hari ini saya melihat fenomena-fenomena di masyarakat itu masyarakat ini susah sangat susah diajak untuk tidak apa namanya harus berada di rumah setiap hari karena sampai hari ini saya lihat di jalan terutama secara umum ya saya lihat di seluruh Indonesia hampir semuanya sama jadi masyarakat ini tingkat kepatuhannya bervariatif, pluktuatif khususnya di kota Palangkaraya saya lihat sama juga dengan kota-kota lain tingkat kepatuhannya juga pluktuatif masih tidak terlalu efektif anjuran-anjuran protokoler-protokoler yang sudah dikeluarkan oleh dinas kesehatan, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat itu yang juga berbeda-beda terhadap makna daripada bahaya penyakit COVID-19 ini jadi saran saya pemerintah pusat, pemerintah daerah agar government control jadi kontrol pemerintah itu harus segera dibangun kontrol sosialnya membangun inisiasi, membangun inisiatif agar tingkat pemahaman masyarakat itu ke depannya semakin hari demi hari itu semakin paham dan mengerti supaya kita tidak berlarut-larut seperti ini keadaannya jadi kalau tingkat kepatuhan itu pluktuatif tentunya wabah pandemi coronavirus ini ya semakin kesana itu semakin tidak jelas juga jadi karena ada korelasi positif negatifnya dengan tingkat disiplin daripada masyarakat untuk mematuhi protokoler-protokoler yang sudah dibuat yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti itu jadi untuk di tingkat pemerintah daerah bisa menggunakan, memanfaatkan modal sosial masyarakat jadi dalam hal ini masyarakat itu harus dilibatkan juga jangan hanya terfokus, jangan hanya mengandalkan pemerintah saja jadi harus bahu-membahu harus bekerja sama, harus saling support, harus saling mendukung ya semua bergerak, semua punya komitmen untuk melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat semua elemen masyarakat harus dilibatkan supaya tingkat pemahaman masyarakat itu semakin baik semakin bisa dilaksanakan semakin disiplin, semakin kesana-kesananya jangan semakin hari, semakin di jalanan seperti biasa-biasa saja sama seperti halnya sebelum pandemi coronavirus ini ada karena selama kita tidak pernah mau disiplin selama tingkat pemahaman masyarakat itu pluktuatif tidak tinggi tingkat disiplinnya tidak tinggi tingkat pemahaman mereka jadi saya rasa semakin kesana itu semakin kita tidak menentu hari-hari kita dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!